terus tipsnya nih tipsnya kedepannya buat teman-teman yang karena kan belajar dari yang sudah berpengalaman di kompetisi nah ini sebenarnya sebelum pandemi teman-teman di barista di coffee shop itu pasti mereka sudah memiliki keinginan buat aku tahun ini ingin ikut kompetisi gitu ingin ikut championship nah tiba-tiba ada pandemi nah ini buat mereka yang kehilangan mungkin untuk sesaat ya kesempatan itu tipsnya gimana buat teman-teman itu buat teman-teman yang menaruh asa pengen kompetisi kan bisa ditahan dulu tapi sebenarnya proses pembelajaran itu gak berhenti gitu tetap kita harus belajar latihan terus kita latih skill skill dan mental kita di coffee misalkan suka late art ya jangan berhenti latihan untuk bikin late art gitu kalau di manual tetap harus ulik gimana teknik yang balik buat di manual bro tetap ikutin apa namanya rules and regulationnya gitu itu panduan yang paling 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 benar lah gitu rules and regulation update gitu ya kan ya maksudnya ya update rules and regulation ikutin ikutin caranya atau tonton di di youtube ada misalkan world championshipnya siapa siapa yang mau jadiin role modelnya gitu kan konsisten terus selalu ikutin itu gitu selalu ikutin itu ada ataupun gak ada kompetisi sebenarnya ada atau gak ada pun covid tetap kita harus harus belajar disitu gitu biar biar gak apa ya skillnya tetap nempel karena kalau kita kalau kita lupa bisa lupa bisa skip gitu jadi kan itu jadi habit sebenarnya nah rules and regulation itu tuh adalah habit yang harus selalu kita lakukan di untuk memperlakukan si copy dan ada disana juga ada nilai untuk customer service juga which is itu jadi SOP untuk ke customer kita bisa nge-edukasi atau nge-edukasi udah ngobrol gitu ada juga disana nilai customer service gitu selamat pagi Kang Ovi pagi pagi mas Rafael wah gimana kabar sudah breakfast breakfast club belum ini belum belum siangan ya siangan gimana kabarnya Kang kabarnya Kang Alhamdulillah baik-baik-baik sehat selalu gimana disana kabar ya sedikit mulai stabil lah tapi memang ya itu harus new normal itu agak penyesuaian penyesuaian ya ya gimana Kang kesibukan kesibukan sekarang kesibukan udah mulai lagi kan kedai udah mulai buka lagi Mabibili buka lurus-lurus lagi logistik disana sama ada ada project baru juga ada udah mulai masuk sempat bandung sempat tutup dua bulan kemarin sampai sekarang masih gak ini udah transisi udah sekarang udah transisi sekarang udah mulai mulai buka dine-in bisa 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 ditempat lah gitu oke oke ya ini Kang mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kang buat teman-teman yang masih mungkin ya masih mungkin belum kenal karena kan masih banyak yang awam ya kalau di dunia kopi ya siapa lagi yang gak kenalkan ngofi gitu tapi boleh lah ya memperkenalkan diri dulu Kang boleh boleh halo halo teman-teman yang gabung kenalkan nama saya Ovi Kurniawan saya barista dari Bandung oke dulu pernah menjuarai apa aja Kang kalau boleh tahu Kang ini buat eksperien teman-teman apa dulu 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 cuman baru bisa juara di Indonesia Latte Art Championship 2016 dan 2017 oh ILAC ya ILAC 2016 2017 betul Indonesia Latte Art Competition jadi ini gini Kang live ini emang enggak apa-apa ya ini penontonnya sedikit atau penontonnya banyak karena ini masuk ke konten youtube dan IG live gitu Kang jadi obrolan kita tetap persharing gimana kita ngomongin apa nih yang mau kita obrolkan ya Kang ada tiga ini ya Kang gimana nih kalau Kang coffee sendiri punya coffee shop disana sendiri atau gimana Kang ada aku ada kedai ya barengan joinan sama teman juga namanya Mabibili Coffee Mabibili oh Mabibili sama teh yang masuk ya sama Licelo juga ya mensiasati new normal ini Kang gimana kalau di kedainya yang digarap sekarang ini ya tetap menjaga tetap pakai setelah aturan kesehatan ya harus pakai masker sarung tangan cuci tangan selalu jangan lupa terus karena sekarang udah mulai mau dine-in kan bisa ditempat jadi udah siapin semprotan buat setiap ada tamu masuk misalnya udah keluar meja harus harus di clear-in lagi pakai cairan desinfektan terus ya sebenarnya biasa biasa aja sih ditambah itu aja standar kebersihannya di lebih ketatin lagi sama tetap jaga jarak oh iya jaga jarak itu berarti kursi segala macamnya dan mejanya berarti berjarak ya otomatis kapasitas dine-innya juga berkurang atau gimana ya berkurang 30% tapi sebenarnya di Mabibili di Mabibili itu emang konsepnya dari awal juga bukan PSBB aja di normal pun emang kita kursinya itu berjarak gak rapat-rapat banget gitu memang memang ada jaraknya kesannya emang biar luas ya biar luas jadi sekarang pun kalau PSBB udah mulai dine-in new normal kapasitas oke mungkin ada satu bagian area yang ditutup nggak dipakai ruangan AC AC kan takutnya ini apa ya ya itu dibiarin bersih aja biarin steril gitu jadi yang di luar tapi tetap berjarak mungkin kapasitas jadi dulu kapasitas bisa 70-80 orang gitu kalau sekarang mungkin ya biasanya sih kalau udah ada yang duduk dua orang enggak akan mau lagi duduk sampingnya kayak gitu oh oke 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 dan kemungkinan untuk ada meja sharing juga enggak sih kan tadinya meja sharing yang panjang ada emang kita ada ada tapi biasanya disitu kalau udah ada duduk dua orang enggak akan ada yang mau duduk sampingnya dan pastinya improvisasi ke menu enggak nih ada improvisasi ke menu atau gimana jadi banyak take away oh iya oh iya jadi ada take away pakai iya misalnya disarankan tetap take away pakai kita take away-nya pakai botol gitu disarankan tetap take away kalau aku sering lihat di instastory-nya itu ada yang kaca ada ya plastik juga sih ada dua dua tipe jadi beda menu beda botol nah itu kan kalau di coffee shop ya tapi kalau untuk di dunia perkompetisian nih kang nah ini yang saya pengen tahu nih ini gimana nih dengan kedepannya di dunia perkompetisian kopi itu pandangan kedepannya mungkin akan gimana nih new normalnya sejak ini sih belum ada lagi yang mulai kompetisi kompetisi live gitu ya langsung on the spot di cafe di kedai siapa yang udah mulai itu paling ya virtual tetap virtual tapi virtual juga masih agak bingbang kemaren pernah ada teman saya buka bikin virtual tapi untuk untuk di rumah maksudnya barisannya harus bikin di rumah tapi homebrewers misalkan pakai pakai alat-alat di rumah alat seadanya karena kan mungkin kalau di kedai belum buka waktu itu kalau sekarang mungkin udah mulai normal udah mulai para teman-teman barisannya udah mulai ke ke cafe-nya masing-masing jadi kalau ada kompetisi virtual pun bisa diselenggarakan nah kalau untuk kompetisi apa namanya yang live gitu ya maksudnya yang di on the spot belum sih sama kemarin juga sempat terundur juga ya kompetisi tahun ini di Indonesia coffee event juga ICE tahun ini terpending ya kan ya ICE tahun ini ya terpending mungkin terancam nggak terselenggara sih sebenarnya tapi ya nggak tahu juga gitu bahkan bukan cuma ICE ya pendidikan mungkin juga terpending ini kan agendanya pendidikan kan kalau kompetisi kemungkinan kalau late art itu penilainya ada ke rasa nggak ya dengar 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 sih untuk kemarin di tahun 2020 2020 sama 2021 baru kabarnya sih dengar-dengar jadi di late art itu juga bakal di taste rasanya di bagian desain latte desain pattern desain pattern itu yang yang pake alat bantu etching oke ya nah itu kan banyak tuh temen-temen kalau di di part desain pattern tuh suka ada yang pake pewarna kan oke ya pewarna makanan tuh misalkan buat buat bulannya ke buat apa ya adalah kan ada kuning aja ada hitam aja nah itu tuh nanti ya kabarnya bakal dicoba diminum di taste juga sih rasa warnanya itu bener-bener food grade-nya bisa tidak tidak merubah rasa si kopi gitu aman dikonsumsi apa enggak gitu ya betul di part itu saya dengar sih mau kayak seperti itu karena kan sebenarnya kalau misalkan taste-nya itu nggak dinilai sebenarnya kompetisi latte art nih bisa dilakukan virtual nggak ya harusnya itu kan kalau yang tadi saya bilang itu untuk standar di world world latte art championship oh jadi nantinya untuk di world yang dan bakal dipakai juga mungkin untuk di nasional tapi kalau untuk kayak kita ada kompetisi latte art traudon misalkan gitu kan kompetisi latte art biasa battle itu nggak dicobain emang kita menilai hasil karya seni teman-temannya aja berarti kelangsungan kompetisi latte art buat di nasional atau di region mungkin masih bisa berlangsung dengan virtual ya untuk have fun untuk latihan pemanasan lagi bisa di virtual sebelum covid ini juga virtual udah banyak banget seru banyak yang lain gitu hadiahnya macam-macam ada hadiahnya ada hadiahnya milk jack aja gitu juara satu juara milk jack ada yang opening coffee shop bikin rame misalkan ya tujuan marketing gitu biar follower naik atau biar ada visit naik gitu kan jadinya bikin virtual yang diharuskan memfollow IG akun tersebut itu kan cantum ke pagi share buat ke tiga temannya seperti itu mas jadi sebelum covid si virtual tuh udah udah banyak udah sering udah rame banget gitu kalau sekarang raga turun kan ya balik lagi ya maksudnya ketika kita bikin virtual di masa covid misalkan ada beberapa orang yang di kedai tapi balik lagi untuk hadiah hadiahnya maksudnya dananya juga dari mana income raga tersendat gitu mungkin berarti balik lagi kendalanya ke dana untuk pengadaannya dia macamnya kalau kemarin kalau sekarang udah mulai udah mulai lagi ya mungkin orang apa ya namanya strategi buat naikin lagi tempat punya dia biar orang lagi si tempat itu mulai udah aktif di social media gitu oh ada virtual itu kan pasti semua orang tuh ngeakses gitu semua dan pasti muncul temen-temennya sekarang pengen main atau pengen coba gitu itu itu di Bandung ya Kang kalau virtual ya Bandung dan mungkin Jawa Barat Jakarta itu mungkin sudah banyak ya virtual ya sudah karena kalau di Semarang itu kompetisi kopi itu masih jarang banget kan jadi walaupun bukan virtual pun kalau yang live atau langsung itu pun jarang jadi kalau untuk perkopian Semarang itu kalau menurut saya masih untuk kompetisi jarang dan guyupnya itu beda Kang kalau saya lihat guyupnya dunia kopi Bandung dan Semarang itu pasti beda banget pasti ada perbedaannya iya pasti beda-beda banyak banget kopi shop ya Kang tapi satu dan lainnya pasti kenal dan temenan gitu kalau di Semarang berkompetisi semuanya gitu kemarin sudah banyak kok Pak di Semarang oh iya tapi enggak yang enggak yang bisa mengumpulkan banyak itu loh kalangan gitu ya berarti harus harus sering sering dibuat sebenarnya kemarin juga aku sempat ada diundang buat di acara di Tulung Agung eh Tulung Agung sorry di ini apa Cilacap Cilacap emang itu Cilacap iya Cilacap jadi ya emang kita harus memulai sih sebenarnya daripada menunggu kita harus memulai kalau enggak ada kita mulai dan konsisten iya oke terus tipsnya nih Kang tipsnya ke depannya buat teman-teman yang karena kan belajar dari yang sudah berpengalaman di kompetisi nah ini sebenarnya sebelum pandemi teman-teman di barista di coffee shop itu pasti mereka sudah memiliki keinginan buat aku tahun ini ingin ikut kompetisi gitu nah ingin ikut championship nah tiba-tiba ada pandemi nah ini buat mereka yang kehilangan mungkin untuk sesaat ya kesempatan itu tipsnya gimana Kang buat teman-teman itu jadi buat teman-teman yang hebat kemarin pas sebelum pandemi ini punya hasrat besar gitu untuk ikut kompetisi di bulan mungkin kan pandemi dimulainya April gitu udah mulai mulai apa kedengeran-kedengeran April Maret eh Maret ya Maret dari Maret Maret akhir Maret ya Maret akhir Maret jadi pikir April bakal ada kompetisi apa April, Mei, Juni Maret itu justru kan ICE gitu kan untuk mungkin teman-teman mau langsung datang ke kan dari Semarang mau ke Bali kompetisinya kan waktu itu di Bali kan mau di Bali di Serenggaraakannya dari daerah Barat mau ke Jakarta gitu jadi ya buat teman-teman yang menaruh asa pengen kompetisi kan bisa ditahan dulu tapi sebenarnya proses pembelajaran itu nggak berhenti gitu tetap kita harus belajar latihan terus kita latih skill 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 dan mental kita di di coffee misalkan suka late art jangan jangan berhenti latihan untuk bikin late art gitu kalau di manual tetap harus ulik gimana teknik yang balik buat di manual bro tetap ikutin apa namanya rules and regulation itu panduan yang paling 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 benar lah rules and regulation update gitu ya kan maksudnya ya update rules and regulation ikutin ikutin caranya atau tonton di youtube ada misalkan world championshipnya siapa siapa yang mau jadiin role modelnya gitu kan konsisten terus selalu ikutin itu gitu selalu ikutin itu ada ataupun nggak ada kompetisi sebenarnya ada atau nggak ada pun covid tetap kita harus harus belajar disitu gitu biar biar ya apa ya skillnya tetap nempel karena kalau kita kalau kita lupa bisa lupa bisa skip gitu jadi kan itu jadi habit sebenarnya nah rules and regulation itu tuh adalah habit yang harus selalu kita lakukan untuk memperlakukan si copy dan ada disana juga ada nilai untuk customer service juga which is itu jadi SOP untuk ke customer kita bisa nge-edukasi atau nge-edukasi ngobrol gitu ada juga disana nilai customer service gitu iya iya jadi sekaligus menyajikan ke customer sekaligus kita latihan gitu maksudnya dan iya bisa kayak gitu memberikan service oke iya pokoknya ya paling SOP SOP buat di kedai di coffee shop gitu kita tinggal ikutin aja rules and regulationnya kita misalnya ada di di website-nya world coffee fund gitu ada disana rules and regulationnya apa sebenarnya rata-rata sama contoh misalnya kita ngambil rules and regulation barista championship nah barista championship itu kan ya ya kita semua tuh barista mau kita yang suka manual brewing latte art semua tuh barista ketika di belakang bar kita tuh barista nah disitulah ada rules and regulation ya itu SOP-nya gitu nah kalau cara kalau kita nge-treatment kopinya di depan mesin ada lagi disana score sheet-nya penilaian untuk espresso yang baik espresso yang enak gitu kan penilaian untuk cappuccino yang baik cappuccino yang enak terus seperti apa ada checklist-nya gitu ada ininya apa yang harus kita cari apa yang harus kita share ya share ke customer tuh ini yang kita harus kasih tau tuh di espresso kita ada rasanya ini 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 jadi udah sebelumnya udah complete tinggal kitanya aja yang akses belajar jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mulai kehilangan apa ya gairah buat sekarang mungkin ya mungkin nih karena akhir-akhir ini saya udah mulai muter lagi muter ke coffee shop maintenance segala macem itu banyak yang barista yaudah mereka tinggal menyajikan ya menyajikan aja gitu mungkin udah kehilangan gairah buat pasinya di barista nah ini tips dari Kang Ovi tetap ikuti rule and regulation-nya ya rule dan SOP karena pandemi ini kita yakini pasti berlalu ya pasti dong yakin besok pasti udahan udah selesai oke gitu aja ya optimis besok pasti berakhir harus percaya jadi ya mungkin gini pas beberapa mungkin di saat-saat sekarang emang mungkin kehilangannya gitu kan banyaknya kan take away ya mas take away kan gak mungkin ada yang hot gitu mungkin ada yang hot bukan gak mungkin sih jarang jarang orang yang mau hot gitu kan jadi kan yang dijual banyak yang diposting gitu promo kan yang ice ya kan botol segala macem gitu jadi ya wajar si barista mungkin yaudah bikin 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 gitu nah ya mungkin tipsnya sarannya dari saya gitu untuk barista di saya pun di kedai sama saya memberikan sarannya kalau kalau kita terlalu nyaman bikinnya selalu seperti ini nanti nanti kitanya akan apa ya di zona nyaman gitu kita harus nge-challenge diri kita gitu ayo latih lagi itu pasti udah lupa kemarin udah 2 bulan misalkan tutup ayo kayak gimana sekarang ayo kita beli lagi susu latihan lagi gitu jangan ya sekarang emang 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 banyak penjualannya es kopi susu es kopi susu gitu tapi tetap kita juga harus ngelatih ini ada kopi buat manual coba bikin yang bagus jadi harus tetap nge-challenge gitu buat diri kita sendiri tetap berkembang gitu ya ya ini kita sapa-sapa dulu yang sudah komentar-komentar banyak kemarin sudah banyak oke ini dari siapa nih Arifma Bandung mah TIS kang apa itu maksudnya dingin dingin TIS itu dingin setuju sepatian kalau passion gak bakal hilang sih menurut saya pak ya bener kalau passion selama itu memang dijalani dengan tulus ya itu pasti gak mungkin hilang bikin ice cafe latte tetap digambar dulu bikin ice latte tapi tetap digambar dulu kan katanya bener-bener bisa tuh tapi jangan buat tamu tapi jangan buat tamu jadi buat kayak buat teman buat sendiri gitu gambar dulu masukin lastenggi kasih es oke ya bener-bener sih cuman jadinya agak panas ketemu dingin panas dingin lah kalau passion minimal pasti adalah punya equip di rumah dan pasti bikin kopi sendiri di rumah jadi banyak home brewer maksudnya garut hadir salam AOV kang guti garut ini arifma 18 halo salam dari garut iya iya terus selain yang sekarang dikerjain nih kang kayaknya aku liat banyak endorse tuh bisa nih teman-teman mungkin mau endorse kao itu memang terima gimana gang lagi memang terima endorse apa gimana terima endorse ya itu memang iseng aja sih sebenarnya ya posting posting makanan terus ya teman-teman ada yang minta tolong buat tapi boleh endorse ini apa sambel lah apalah yaudah lah gitu oke siap seru banget oke mungkin gitu dulu kang ya terima kasih tipsnya kita singkat-singkat saja karena hari jimat jimat santai dan obrolan kita obrolan santai walaupun singkat apa ya motivasi yang diberikan dari kang ofi ini yang memang sudah berpengalaman di kompetisi late art semoga bisa berguna buat teman-teman ya yang masih punya harapan di depannya pengen ikut kompetisi juga gitu kang mungkin ada kata-kata mutiara terakhir kang kata-kata mutiara apa ya pokoknya buat teman-teman sehat selalu buat dari teman delta juga sukses selalu sehat selalu semuanya salam buat semua buat teman-teman barista dari di seluruh Indonesia Semarang di Bandung semuanya pokoknya sehat selalu jaga kesehatan pokoknya kita tetap harus optimis kalau pandemi ini besok udahan oke pandemi ini besok pasti udahan nah itu guys motivasi mantap oke itu dulu kang ya terima kasih kang ofi semoga semua sehat terima kasih banyak salam buat semuanya terima kasih kang ya ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih